PERSIP BELUM PUAS DENGAN PENAMPILAN EZ CILENDO WASEL Striker anyar persip Bandung, EZ Cilendo Wasel, telah menunjukkan kualitasnya sejak didatangkan pada paruh kedua Liga 1 2017. Namun, asisten pelatih PERSIP, Hryai Setiawan mengaku belum puas dengan kemampuan pemain bernomor punggung 70 tersebut. Pemain asal CET, Afrika Tengah itu masuk pada putaran 2 Liga 1 dan telah menyumbangkan 2 gol. 2 gol itu ia cetak ke gawang persegres-gresik United dan Sriwijaya FC. Saya belum puas dengan penampilan EZ CIL. Dia harus bisa cetak lebih dari 2 gol atau hatrik. Itu baru bisa dikatakan puas. Mudah-mudahan saja EZ CIL di setiap pertandingan selanjutnya terus mengalami kemajuan, Ujar Hryai di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Selasa, 5 September 2017. Meski demikian kemenangan melawan Sriwijaya FC dengan skor 4-1 diakui Hryai menjadi modal bagus untuk menghadapi Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat, Sorang, Kabupaten Bandung, 9 September. Insya Allah. Mudah-mudahan tren positif kami bisa dipertahankan saat melawan Semen Padang. Besok kami langsung persiapan untuk melawan Semen Padang karena Sabtu, kami sudah harus main lagi, ucap Jose Sapaan Akrab Hryai Setiawan. Di singgung kebobolan pada menit akhir saat melawan Sriwijaya FC, Hryai menyebutkan bahwa menit-menit akhir memang krusial dan anak asuhnya sedikit kecolongan. Tapi setidaknya kami sedikit terobati dengan bisa cetak banyak gol. Soal kecolongan satu gol menjadi bahan evaluasi kami. Secara keseluruhan perjuangan para pemain persip luar biasa dan kami harus mengubah pola pikir bahwa tandang itu sama dengan kandang, ia menuturkan.